selamat menikmati selamat menikmati alas ketuh adalah objek wisata alam yang berlokasi di Kiriwono, Kecamatan Wonogiri seperti namanya, maka objek wisata ini tentu saja menawarkan panorama alam berupa hutan keberadaan alas ketuh di dekat kota Wonogiri sangat penting tetap berfungsi sebagai paru-paru kawasan Wonogiri yang sebagian besar wilayahnya tidak terlalu sempur hingga membutuhkan hutan sebagai penyeimbang arus industrialisasi yang digerak di daerah ini jadi kehidupan di daerah sini itu masih bagus ya masih banyak hewan-hewan alami dan kehidupan burung pun masih sangat banyak yuk mas ulat ular apa mas? wah hitam ternyata kobra jawa oke guys, ini adalah ular ular Najas Putatrik atau kalau orang Jawa itu menyebutnya kobra ya ini adalah asli lokal ini dan di daerah Jawa tersebut masih sangat banyak boleh mendekat gak mas? biar kelihatan ularnya oh ini ular yang suka nyembur-nyembur itu ya mas ya? iya mas wah gede juga ya mas ya oke untuk kobra sendiri dengan ukuran segini ya ini sudah termasuk ukuran jumbo atau sudah termasuk hidupan dan kobra sendiri pun ini sendiri pun masih sangat banyak ditemu di sekitar kita di hutan di perumahan bahkan kasusnya kemarin di awal tahun menjelang awal tahun anak-anak tim Animal Dependent itu hampir setiap hari mendapatkan panggilan rescue untuk menangkap anakan kobra dan jumlahnya sendiri pun kemarin itu juga lumayan banyak itu sekitar berapa sih? 20 hekoran sekitar 20 hekor anak naja atau anak kobra kobra jawa atau naja seputatrik adalah jenis ular sendok yang endemik di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara yang termasuk dalam golongan family Elapidai panjang ular ini bisa mencapai 1,8 meter akan tetapi rata-rata yang sering kita temukan hanya berukuran 1,3 meter dan makanan utamanya adalah tikus, kadal, dan beberapa jenis kodok ular sendok jawa berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 13-19 putir oke, sedikit edukasi ya buat teman-teman kalau menemui ular seperti ini atau ular-ular berbisa usahakan menangkap menggunakan alat bantu ya kalau belum terbiasa jangan pernah sesekali menangkap ular kalau kalian belum paham itu jenisnya jangan menggunakan tangan kosong usahakan menggunakan alat bantu entah itu buk seperti ini bisa pakai kayu atau pakai apapun yang penting jangan tangan kosong oke, apa meneng? oke dan ini ya beberapa semburan menunjukkan bahwa ini masih alami ya sifatnya ini adalah efek semburan dari si cobra tersebut oke next yuk kita cari yang lain yuk oke kita masih lanjut melakukan explore ya karena ini sudah mulai sore sih sebenarnya cuman ayo lanjut beri patah was bangin ngerti ular-ular yang menengsua di bulu ya lihat ular seperti lihat duit ya mas, edukasi kehentian mas nggak bisa mas bro orang Jawa yang melintir-melintir coba lihat ini gedung luwuk yang biasa ditemui di masyarakat ya di sawah di tebun di hutan juga masih banyak terus ada kadang tuh masyarakat tuh salah menilai sebenarnya tuh ular hijau tuh ada tiga ya itu tuh yang hijau yang polos sampai dari kepala sampai ke ujung ekor itu itu hijau polos atau enggak hijau stabilo gitu namanya ular pucuk nah kalau misalkan hijau yang berekor merah itu namanya gadung luwuk atau albu dan ada lagi satu lagi yang ekor perak ya mas ya yui ada lagi yang satu lagi itu ular hijau berekor perak atau kuning itu namanya kalau istilah orang Jawa itu ular bacing atau enggak bahan bendotan ya buntur yang kalau disunda tapi kalau disunda nyebutnya buhun celeng wih bahayaman ngomong salah sitik karena rato ngeri tapi ada tiga macam varian ini loh mas udah ya kita kembalikan lagi ya kita rilis kembali ya guys biar dia hidup di habitatnya untuk menjaga ekosistem alam ya oke kita lepas kembali biasanya kita mengambil mereka itu cuma untuk keperluan edukasi kalau enggak kita cuma mengecek bagaimana kondisi mereka apakah mereka itu masih baik di alam atau habitatnya masih bagus atau enggak setelah kita lakukan perawatan mungkin satu minggu dua minggu setelah kita rasa baik kita lepas kembali ke habitat mereka biarkan alam yang menjaga mereka di sini tuh masih perfect banget pokoknya hewannya masih banyak hutannya juga masih terawat best pokoknya oke dikarenakan sudah sore explore hari ini kita sudahi stay with me dan salam animal independent selamat menikmati